Oke, hari ini saya kedatangan Supra X ya Masalahnya ini di jarum pelampung bensin ya Atau jarum bensin ini tidak mau naik Ini coba kita kontak on Sudah nyala ya Ini jarumnya itu tidak mau naik ke atas Perhatikan, cuma diem di sini ya Padahal di sini bensinnya itu penuh Nah, bensinnya full ya padahal Untuk mengatasi masalah seperti ini Yang pertama kita cek di pelampung bensinnya ya Ini ada soketnya untuk Supra X di sini atau Grand Soketnya di sebelah kiri sini ya Ini bisa kita lepas dulu soketnya Oke, selanjutnya saya jelaskan dulu Arti warna kabel di soket pelampung motor Supra X Atau Grand sama saja ya Untuk yang pertama ada warna hijau Yang tengah kuning, yang samping ini biru, seterah putih ya Untuk yang hijau ini masa ya Masa dapat bodi atau mesin Selanjutnya yang kuning ini fungsinya untuk menaikkan jarum ya Jadi untuk menaikkan jarum Selanjutnya yang biru, seterah putih ini untuk menurunkan jarum Jadi ini intinya dimasa ya Cara ngeceknya begini Kita bisa menggunakan kawat seperti ini ya Atau kabel bekas Kita jemper seperti ini Kita reak kontak off dulu ya Kontak off dulu Kita jemper yang kuning Untuk yang kuning kita jemper sama masa warna hijau ya Ini untuk menaikkan jarum Ini untuk mengecek di speedometer masih normal atau enggak Atau kabelnya ini sampai speedometer ada yang putus atau enggak Kita jemper ya Selanjutnya kontak on Langsung naik ya Langsung naik berarti speedometer ini normal Atau kabelnya enggak ada yang putus ya Dari speedometer sampai di soket sini Oke selanjutnya kita jemper yang warna biru sama hijau ya Jadi biru sama hijau sekarang Ini untuk menurunkan jarum Jarum tadi Ntar kontak matiin dulu ya Biar nanti enggak langsung turun saat kamera kesana ya Nah seperti ini Hijau sama biru seterah putih ya Selanjutnya kita kontak on Nah langsung turun kan Berarti untuk di speedometer ini normal Enggak ada masalah Berarti ini masalahnya di pelampung bensinnya ya Oke selanjutnya kita buka pelampung bensinnya ya Tinggal kita tekan kesana aja ini Kita lepas dulu Kita lepas ya pelampungnya Oke cara mengecek pelampungnya masih bagus atau enggak Biasanya untuk pelampung bensin yang udah rusak itu Biasanya oblak Nah oblak seperti ini ya Goyang-goyang Biasanya disini kendor atau udah aus di asnya ini Ini menyebabkan kabel yang di dalam itu Tidak konek sama konektornya disini Di dalam sini kan ada kabel fleksibel Ada dua biji ya Menaikkan sama menurunkan Sehingga saat kabel fleksibel ini Udah rusak atau udah lemah ya Itu enggak bisa konek sama konektornya di dalam sini Sehingga tidak bisa menaikkan jarum yang di speedometer sana Oke selanjutnya kita pasang dulu disini ya Subcase nya kita pasang dulu Nah ini cara kerjanya pelampung ini kalau ini dinaikkan gini Ini di jarum sana naik ya Di jarum sana naik Sebaliknya ini kalau diturunin gini Di jarum sana turun Oke kita naikin begini ya Sambil kita goyang-goyang Barangkali ini enggak konektornya Kita goyang-goyang gini sambil kita lihat di speedometernya Oke kontak on dulu ya Perhatikan nih saya goyang-goyangin ya Tuh mau naik kan Saya tekan begini mau naik Berarti masalahnya di konektornya sini ya Di konektornya ini bisa jadi ini longgar Atau udah haus juga bisa Ini coba kita pepetin ya Caranya begini ada dua cara Untuk mengatasi masalah seperti ini Untuk mengakalinya Bisa ini ditekan ke bawah ya Ini ada kancingan ya Klipnya ini bisa ditekan ke bawah Sehingga nanti diharapkan saat ini Tambah ke bawah Ini nanti bisa kenceng ya Agak oblak lagi Cara kedua ini bisa diselipin kabel serabut ya Lilitan kabel serabut selipin tengah begini Itu juga diharapkan nanti Ini bisa kenceng lagi Enggak oblak lagi Sehingga kalau ini enggak oblak kan Disini kan nyangkut di konektornya Kabel fleksinya Flexiblenya Kayak gitu ya Ini coba saya tekan dulu Saya tekan sampai pol ya ini ya Ini kan renggang Perhatikan Nah Ini kan renggang ya itu ya Saya tekan sampai mentok ke bawah Sudah kenceng itu ya Sudah kenceng Coba kita tes lagi Kita naikin ke atas gini Oke ya ternyata jarumnya tetap enggak mau naik Nah Tetap enggak mau naik ya Tadi kalau ditekan naik Tapi udah Keceng ini tapi tetap enggak mau naik Coba kita cek di bagian dalamnya ya Kita cek konektornya Oke cara lepasnya begini ya Tinggal kita pakai obeng main yang tipis Ini tinggal kita cungkel aja di bagian sini ya Bagian bawahnya ini Ini kan cuma plat tipis Buat gancingannya Nah udah terlepas ini ya Selanjutnya tinggal kita tarik ke bawah aja Nah 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 ini ya konektornya seperti ini Sedangkan disini ada kabel fleksibelnya ya Nah ini kabelnya itu udah pada protol ya Atau rantas tuh Perhatikan Nah kelihatan kan Ini harusnya panjang-panjang Ini panjang segini Sehingga kalau udah Ini udah pada putus ujungnya Sehingga kalau putus gini Enggak bisa nyentuh di konektornya sini Nah Ini kan ada konektornya Yang satu buat naikin Yang satunya buat nurunin Kalau udah kayak gini Sebaiknya diganti ya Ini udah enggak bisa diakalin Kalaupun ini nanti Ditekuk ke luar gini Nanti tetap enggak akan nyampe Karena kan ini semakin pendek Sehingga kalau di ujung sini Biasanya enggak nyampe Dan di ujung bawah sini Juga enggak nyampe Biasanya cuma di bagian tengah-tengah doang Tapi kalau udah kayak gini Sebagainya diganti ya pelabungnya Kita lepas dulu ya Selanjutnya ini udah saya siapin ya Pelabung benzin yang baru Coba kita tes kayak seperti tadi ya Kita tanjepin Ini kunci kontak off dulu ya Selanjutnya ini kita naikin begini Kita cek ya Nah ini kita naikin begini Perhatikan ya sambil kita kontak on ya Oke itu udah kontak on Posisinya masih di E atau merah Selanjutnya ini kita naikin ke atas gini Red Red Nah perhatikan Nah itu langsung naik ya Langsung naik Berarti masalahnya di pelabung Bensinnya ini Oke lanjut kita pasang ke tankinya ya Oke kita masukin pelabungnya Di tankinya Kita pastinya disini ada legokannya Cuakannya pas di dudukannya sini Seperti ini Lanjutnya kita kancing Cara kancingnya tinggal kita tekan aja ke bawah Terus putar ke kanan ya Oke kita putar ke kanan Selanjutnya coba kita tes Langsung naik ya jarumnya Perhatikan Nah langsung naik full Nah mentok full ya Soalnya disini Bensinnya juga full Full mentok lah Oke ya sampai disini ya video nya Semoga bermanfaat Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati